Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum sampai nanti disiapkan oleh dirjen kami, saya berusaha untuk melaporkan seminggu ini, karena kita sangat ingin keterbukaan publik itu menjadi kekuatan kita, bukan menjadi kelemahan kita. Kami seminggu ini, Pak, sudah menyampaikan SOTK kepada Menpan-RB, Pak. Kami juga sudah menyampaikan SOTK ke Menseknek, Pak. Langsung ketemu dalam seminggu ini, Pak. Artinya sudah kami lakukan. Kami juga sudah ketemu dengan BPKP, Pak Ate, kurang lebih 4 hari yang lalu. Jadi itu yang dalam rangka koordinasi. Karena betul, seperti kata sampaikan Pak Ketua, kami tidak mungkin kerja sendirian. Jadi konsolidasi SOTK itu menjadi penting buat kami. Kami sudah sampaikan kemarin, kas daripada kami, pikiran kami sebagai Menteri adalah bagaimana melibatkan masyarakat secara terbuka untuk mengawasi anggaran SOTK kami supaya untuk mencegah korupsi. selain yang sudah memang ada, seperti dari BPK, BPKP, DPR, IRJEN, KPK, Kepolisian Kejaksaan. Jadi saya justru melihat itu adalah kekuatan, bukan kelemahan dengan melibatkan masyarakat. Itu yang pertama ya, Pak. Jadi itu yang kami lakukan. Kedua, efisiensi. Memang kami berdebat secara diskusi secara terbuka dengan WAMEN, DIRJEN, dan Jajaran. Kami juga nanti pada waktunya akan koordinasi dengan LKPP, dengan BPK, BPKP, apalagi tadi poin dari Pak Ketua menyampaikan poin efisiensi juga menjadi penting. Jadi kami akan lakukan, tapi tentu dengan tata kelola yang benar. Ya buat apa kami melakukan efisiensi kalau tata kelolanya tidak benar. Tapi kalau memang ada aturan yang bisa dirubah, karena menghambat efisiensi, boleh dong kita diskusikan. Saya pikir kita tidak akan berhenti dengan aturan yang menghambat efisiensi dan keterbukaan. Saya pikir itu sangat penting, Ketua. Kemudian juga, nanti tolong kami di-brief ya, Ketua. Apa sih parameter evaluasi daripada Komisi 5 kepada kinerja kami? Supaya saya punya ukuran yang jelas. Seperti nanti jam 4 saya akan bertemu dengan BPK, saya akan bertanya hal yang sama. Karena saya mendapatkan masukan misalnya dari Dirjen, ukurannya kadang berbeda antara misalnya auditor dengan apa yang di kementerian kami. Saya sudah sampaikan, kita sampaikan dulu dong pendapat kita. Tapi tentunya kita harus patuh dengan auditor, karena auditor adalah punya kewenangan mengaudit kita. Sama dengan Komisi 5, tentu punya kewenangan, punya alat ukur sendiri yang terukurkan, sehingga saya tahu persis apa yang menjadi ukuran dia. Sehingga kita tidak berdebat soal alat ukur dan ukuran dia. Dan kapan itu diukur? Apakah soal pengawasan, apakah soal penyerapan anggaran, apakah soal kualitas pekerjaan. Saya berharap teman-teman, dan saya sangat yakin karena ini sudah banyak yang senior, punya alat ukur. Supaya kami bisa menjalankan itu, mem-breakdown di komisi kami. Alat ukur apa, evaluasi yang diberikan Komisi 5 terhadap kinerja kami. Tentu ada kuantitatif, ada kualitas, ada integritas, dan sebagainya. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan di awal. Juga mengenai pembiayaan, itu juga misalnya Pak Fahri, kami tugaskan untuk mewakili saya dalam beberapa hari ke depan, kalau diizinkan Presiden, akan membicarakan soal pembiayaan ke luar negeri. Kita bagi tugas itu, dengan satgas perumahan. Dan di luar itu, dengan anggaran yang sangat terbatas, kami juga sudah mencoba mengundang Pak Ketua dan jajaran, dan teman-teman, ya memang tidak ada pilihan. Saya sudah tanya Pak Ate, boleh enggak kalau tanahnya dari swasta, bangunannya swasta, izinnya swasta, boleh. Jadi saya akan melakukan itu, sudah ada enam perusahaan yang komit, dan sudah ada orang per orang yang mau menyerahkan tanahnya. Nah saya mesti menyiapkan instrumen di kami, supaya tata kelolanya baik, siapa yang menerima ini. Tapi ini semuanya enggak ada yang dijual. Semuanya ini yang mereka itu adalah tanah, bisa perusahaan A, bangunan perusahaan B, kemudian isinya bisa yang lain dikasih. Jadi kombinasi Pak. Walaupun nanti ada model-model tertentu, seperti ada orang yang mau menyerahkan, tapi yang membangun siapa. Kalau enggak ada yang membangun, boleh enggak anggarannya dari kita. Jadi ada variasi-variasi juga Pak. Makanya di sini diperlukan kelenturan, tetapi tidak melanggar hukum. Bisa tanahnya dari perusahaan, bisa enggak yang membangun kita? Atau dibalik? Atau isinya? Jadi model-model pembiayaan ini menurut saya harus legal, tapi harus memungkinkan semua pihak bisa bergotong royok. Jangan malah menghambat para pihak stakeholder untuk bisa bergotong royok. Nah jadi saya, itu akan saya kawal betul Pak, bagaimana BPK-BPK juga memberikan approval, saya enggak akan melakukan seperti di Tanggerang kemarin, kalau BPKP tidak mengizinkan. Saya tanya dulu BPKP baru diizinkan. Dan terakhir, saya mau sampaikan juga Pak, apa sih yang perlu di internal kami juga lakukan, terus terang tantangan saya juga adalah menyamakan ukuran dengan teman-teman di birokrasi. Saya terbuka saja. Mungkin cara berpikir saya, cara bekerja saya tidak biasa. Mungkin cara berpikir, cara bekerja saya sebagai Menteri tidak biasa. Tapi apakah dengan tantangan begini besar, saya harus bekerja dan cara berpikir saya biasa-biasa saja? Saya yakin dengan anggaran yang turun dari 14 menjadi 5 triliun, kalau cara berpikir, cara bekerja saya biasa-biasa, tidak mungkin tercapai 3 juta. Kenapa? 14 triliun saja hanya menghasilkan, berapa Pak Dirjen? 93 ribu per hari ini. Dengan 14 triliun. Tahun 2024 ya, tahun ini ya. Sampai per hari ini sudah baru berhasil berapa? 93 ribu. Kalau semua lancar, 200 ribu. 145 ribu. Kalau semua lancar, 145 ribu. Ketua, interupsi kalau bisa, Ketua. Mungkin kalau boleh, Pak Menteri, masuk saja ke evaluasi. Karena cerita Bapak ini kami sudah sering dengarkan di koran, di media, di mana. Mungkin di evaluasi dan hasil pemeriksaan PPKP saja. Ini saran saja, Pak Ketua. Terima kasih, Pak Ketua. Baik, terima kasih. Silahkan, Pak Menteri. Saya boleh lanjutkan pikiran saya. Karena kalau kita pikirannya tidak sama, kita ini waktu ketemu dengan DPR ini sangat berharga. Karena saya kenapa terbuka? Kalau DPR mengetahui persoalan kami dengan benar, saya sangat senang. Jadi, saya sangat senang keterbukaan, dan saya minta itu jangan mundur dari kesepakatan kita awal. Kita sudah gagah berani, ketuk di sini, terbuka, ya terbuka semuanya. Jangan kita mundur dari situ. Saya sudah komit, dan saya minta Ketua. Kembali saya dapat masukan dari Wamen dan dari Dirjen. Soal Satuan Tiga. Buat itu, minggu lalu, dari Komisi Lima minta supaya dibuka. Saya siap membuka, dan kita sudah sepakat. Nah, saya mendengar masukan dari Pak Fahri, itu ada kesepakatan, kalau sudah diketok palu, baru boleh dibuka. Begitu Pak Fahri ya? Nah, kita pastikan keterbukaan juga tidak melanggar tata kelola yang baik dan benar. Nah, saya juga mau diputuskan sekarang. Kita tetap jalankan itu, dengan catatan semua aturan yang memang sudah terpenuhi, ya, supaya kita buka. Ya, mulai sekarang, sudah dibuka, kita dibukanya supaya tidak salah. Kalau bagi saya, justru kalau informasi itu hanya dibiliki oleh segelintir orang, itu Pak Dirjen pernah mengatakan pada saya, sering salah gunakan. Nanti foto sama Pak Dirjen, nanti bilang ini begini-begini. Betul gitu Pak Dirjen ya? Tapi bagaimana kalau informasi itu dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia? Tidak ada yang eksklusif. Ya Pak ya? Tidak ada yang eksklusif. Jadi, itu bisa, tidak ada rahasia Pak. Saya lebih setuju begitu. Jadi tidak ada eksklusifitas terhadap informasi dan data. Justru potensi orang itu menyalah gunakan, kalau itu data itu adalah eksklusif. Jadi saya sepakat dengan apa yang Ketua sampaikan minggu lalu, ya, selama itu tidak melanggar aturan dan tata kelola. Jadi bahkan prosesnya itu kita putuskan dan kita sampaikan kepada publik. Kalau diizinkan, saya mau sampaikan di website Kementerian Perumahan. Supaya apa? Semua jadi eksklusif. Jadi teman-teman saya juga tidak khawatir bahwa nanti nama mereka atau jabatan mereka dimainkan. Jadi saya minta itu yang kemarin, supaya saya bisa segera jalankan, karena minggu depan kami sudah punya satu videotron, berapa kali berapa Pak? 7x10 tentu di situ saya juga akan buka di situ. Apa anggaran 2025, apa anggaran 2024, supaya tidak ada yang tidak terbuka. Dan bagi kami, Kementerian kami, keterbukaan itu adalah kekuatan bagi kami. Keterbukaan itu justru adalah power dari kami untuk biar rakyat bisa menilai secara terbuka buat apa yang kami lakukan ini benar atau tidak benar. Saya rasa itu Pak Dirjen langsung disampaikan evaluasi buat yang dilakukan. Silahkan. Pak Dirjen, Pak. Ya, Pak Dirjen. Non saya bu, Pak Menteri, kita rakir ini dengan Menteri, Pak. Bukan dengan Dirjen. Dirjen itu nanti kita RDP, Pak. Saya minta tolong, ini terkait dengan tata tertib, Pak. Pak Menteri, silakan Pak Dirjen kasih bahan ke Pak Menteri. Pak Menteri yang sampaikan. Kalau Pak Dirjen yang sampaikan, kita RDP, Pak. Bukan rakir namanya. Silahkan. Nanti kita akan dengan Dirjen, kita RDP, Pak. Kalau Pak Menteri sudah selesai, saya akan langsung ke pimpinan dan anggota. Ini soal membaca saja, Pak. Kalau soal membaca, saya pikir saya akan bacakan. Kalau memang masalahnya soal membaca jadi masalah buat Bapak, saya bacakan. Intrupsi pimpinan. Saudara Menteri, silakan. Mohon izin, bukan hanya membaca. Memang ini masa transisi, ini warisan dari kementerian yang lama. Namun tentunya kami bukan hanya minta bacaan dari Bapak Menteri, namun pemahaman tentang evaluasi ini juga harus betul-betul difikirkan dan betul-betul kita akan perlu pemahaman juga, Pak Menteri. Jadi kalau hanya sebatas dibaca, kita juga bisa baca di buku. Iya, Pak. Ya, mohon izin. Bimbingan, terima kasih. Maksud saya, yang kita baca ini sudah kita bahas, Pak. Sama-sama. Kalau kami ini kan, saya izin, Pak. Kita tim, Pak. Saya sudah bagi, misalnya bicara ke publik. Yang bicara saya, atau wamen, atau bicara dirjen itu sama saja. Tapi yang dibicarakan sama, Pak. Tapi kalau itu saya hormati, Pak. Jadi maksud saya begitu. Jadi kalau bicara ke publik itu, saya izinkan wamen saya bicara, Pak. Dirjen saya juga bicara. Tapi yang dibicarakan sudah disepakati. Sama dengan ini, Pak. Iya kan? Ini juga sudah kita bahas bersama. Ya, tadi kami sudah membagi. Tapi saya hormati ketua. Kalau memang ketua memerintahkan begitu, Mohon izin, Pak Menteri. Jadi gini, ini bukan sesuatu yang rumit. Jangan ditanggapi salah oleh Pak Menteri. Bukan saya tidak mengizinkan, Pak Menteri. Di tata tertib, di tata ada namanya rapat, itu kan ada dua, kalau dengan kementerian. Ada namanya raker, rapat kerja itu langsung dengan Menteri. Ada namanya RDP. Mungkin kenapa Pak Menteri ini sudah lama meninggalkan DPR, jadi ada nomenklatur rapat, Pak. Ada RDP, ada. Kalau RDP itu kita dengan pejabat Eslon 1, di teman Eslon 2. Jadi begitu memang, ini sifat rapatnya, Pak Menteri, bukan apa-apa ini. Sifat rapatnya saja. Tidak usah jadi masalah, Pak Menteri. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih.